Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa masih bersama dengan BDT Helena dan apada BNP perancaran staff yang beliau akan sharing kepada kita bagaimana sih mengoptimasi yang namanya pemasaran melalui kamera Ya bener-bener ya? Bu, kita bisa rasa seperti saya bilang tadi, tidak selalu butuh, orang itu tidak butuh seteraat ya? Ya, betul Beda, kalau bicara makan berapa kali bu? Ya, tiga kali Kalau bicara baju bu, kadang-kadang bertiga bulan nyati baju ya bu ya, ada datang fashion baru, nanti Ini kan ibu main nikram, butuh effort yang lebih besar untuk memasarkan Nah, salah satunya pameran, bu, sering gak ikut pameran? Sering Seringnya ibu mau ikut pameran lagi habis dari Instagram ini ya? Ya, sekarang ini cukup betul-betul saya lagi ada acara dalam masa ulang tahun kota Bandung Oke Nah, kita dikasih kesempatan ada di 10 mall di kota Bandung Wow, 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 wow Dikasih waktu sebulan Sebulan? Dari 6 September kemarin sampai 6 Oktober Jadi satu bulan ya? Entah waktunya ya? Ya, betul Kebetulan saya dikasih lokasi di festival citylink Oh, oke Yang Lantai 2 ya Yang KR ya? Ya Oke Bu, nah bicara pameran, kadang-kadang menggunakan orang self-persepsi Sering kali saya tanya ke teman-teman Eh, apa sih yang diharapkan? Oh, Pak Merat, saya berharap transaksi Karena dia bilang, ah, saya sudah super waktu panjang untuk ikut pameran Terus saya juga harus buku transaksi dong Terus adik juga pamer, aku ikut pameran itu dengan branding Karena akan terjadi transaksi itu setelah pameran Ya, betul sekali Bu, berduanya kemana sih? Menurut pengalaman ibu, apalagi kita sampai disiapkan Kalau saya dua-duanya Oh, dua-duanya Kalau ibu memilih dua-duanya, diantara dua mana yang lebih dominan? Branding Bu, kan ini perlu kita luruskan nih Pengalaman ibu ikut pameran Ya, oh, ikut pameran ya gitu Ibu, apa sih yang tips yang ibu pakai Ketika ibu mau mengikuti pameran apa? Oh, kita mempersiapkan kalau misalnya di mall itu Di mall itu cocoknya untuk apa sih? Oke Segmen kasarnya itu gimana sih? Betul, betul, betul Nah gitu, jadi kita harus mempersiapkan Barang apa yang cocok untuk dipamerkan di mall itu Atau di lokasi di mana kita yang mempameran Jadi ibu, observasi dulu ya Cari info dulu Ya Oh, kalau mall ini, mallnya apa ya? Siapa pengennya? Itu penting, Bu Penting sekali Kadang kalau misalnya kita pasang ini Misalnya ya, kayak di mall yang elektronik Kayak gitu orang udah bakalan nengok Apa sih itu? Masa disambungin dengan TV ya, Bu? Ya, betul Oke, satu, Bu Satu Ketika kita sudah tahu, Bu Itu mallnya misalnya Mending atas ya, Bu Ya Ya Apalagi kalau misalnya kita yang menunggunya Apalagi kalau misalnya kita yang menunggunya Kita bisa menjelaskan ke pembeli itu Apa sih barang kita itu? Dibuatnya dari apa sih? Jadi kan ada yang lebih lebih Ya, ya Jadi ada dua hal yang saya tengkap dari ibu barusan Pertama adalah penataan bisik Bisik itu menaik ya, Bu Ya Nah, ya Kalau misalnya sama-sama kita harus di Memvisualkan sesuatu ya Dari produk kita yang unisnya Jadi kan harus didorong daripada tampilan Ya, betul Bagaimana instalasi dalam tanah kita kita ya, Bu Ya, kita leponnya gimana sesuanya sampai apa Ya, ya Yang ketiga yang saya tengkap dari ibu tadi adalah Bagaimana sebaiknya yang menunggunya itu Kita ayah Ya Onornya Dengan catatan tadi kata ibu Itu bisa menjelaskan Iya Itu mungkin Bu, rata-rata Kalau ibu yang menunggun Itu kreatasinya jadi Dan tidak jadinya berapa persen Sekarang lagi Heee Antara 2575 sih, Bu Oke, jadi kalau ibu langsung itu Kurang lebih 2575 itu jadinya, Bu Ya Kenapa? Dia mengingat Saya jadi teringat sama sahabat Disinilah Onor itu tampilnya Siapa Onor? Iya, betul Apa pemiliknya Kalau kan itu Kan dia bisa Memberikan satu esai Oh, ini benar-benar yang produksi Bukan impor Ya Nah, kan gitu ibu ya Itu nomor satu Itu nomor satu Bu Produk pengakal ini Betul, ini asli ya Dari tangan ibu Bu, yang selanjutnya apa Dari tips ibu Kalau dari isi harga gimana, Bu Harga juga bersaing ya Ya Karena saya kan udah Membantu itu Ketemu Ketemu Otomatis kan teman-teman juga Bikin produk yang sama dengan saya Ya betul Jadi harga itu Saya jangan terlalu mahal Ya jangan terlalu rendah juga Terus bahan baku Bahan baku Kita harus pilih Oke Jadi Produk yang dibawa ke Di pameran sesuatu Jelas Produk bahan baku yang berkontak Dan produknya berkontak Ya Kan rata-rata Pembeli itu Pengen yang kualitasnya bagus Dengan harga yang Sempurna mungkin Ini menjadi poin ya Bu Ada tadi yang menarik Ketika kita lagi OPR Ibu bilang Ketika saya Di dalam yang namanya Menurubu Ya Ini juga diintroduksi Serius 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 Iya Jadi Itu suatu nilai Lebih buat kita ya Oke Oke Jadi Ada orang yang lewat Lagi apa sih ibu itu Ya betul Terus nanya-nanya Bu lagi bikin apa Oh ibu bikin sendiri Dan bilang iya Oh ini apa bu Oh jadi jadi Ada yang udah jadinya Langsung lah Bertransaksi Jadi sambil menunggu waktu Iya betul Bisa juga promo ya bu Iya betul Bisa juga promo ya bu Mereksposur kepada Pelanggan Siapapun yang datang Untuk melihat Produksi gimana ya bu Iya Oke 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 Itu jadi unik ya Jadi Ketika orang ikut pameran itu Lebih banyak nunggu Bengong gitu ya Nggak ngobrol Atau yang salahnya sih Maaf ya bu ya Pameran itu Dia sering buka hati Iya betul Jadi orang lempeng lewatnya Iya Nggak ada rating Nggak ada salpaan Tapi ibu bisa sambil Bikin produk gitu ya Lalu ibu Orang lihat langsung Dan itu bisa jadi Promo ya bu ya Iya Oke Terakhir bu Apa Pesan ibu kepada Sahabat-sahabat yang main digraf Untuk pameran Kita harus tetap semangat Hadapi gitu Hadapi Hadapi Ada di pasar gimana Kita tetap semangat Semangat ya bu Iya Dan pantang menyerah Asyik Sahabat-sahabat Menanya Kalau bicara dengan bukti Orang dapat TNT Perniksa ini Orang menganggap pameran Sesuatu yang bagi saya Adalah hal yang biasa Kadang-kadang tidak perlu dipersiapkan Tapi dari bukti Saya dapat beberapa insight Pertama yang saya lihat Kebalik Yang pertama dari si ibu Adalah semangat dulu Bahwa Kita perlu yang spirit Untuk memastorkan produk Kami pameran Yang kedua Memahami itu Item dimana Tempatnya Eventnya Apa Gitu Karena kalau misalnya tadi Dia mencontohkan Saya di event Bandung Kemudian Bihara gitu ya Lalu Mallnya dimana Siapa pengunjungnya Itu perlu kita Observasi dulu Gitu Yang ketiga Tadi saya lihat Dasar Ini Is Bahan bakunya Bahan bakunya Lalu Display Yang paling penting Display itu menentukan Bagaimana Orang datang Lalu Display Persualitan Langsung Lakukan So-ho Bagaimana kita menampilkan Proses produksi Sambil menghidupasi Sahabat-sahabat, itulah sesi saya Kali ini dengan Dukati Membahas bagaimana tips sukses di pameran Untuk produk-produk akal Semoga bisa beropat buat sahabat-sahabat sekalian Terima kasih Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih